Nyangka banget ya nih, Kak Niki? Ya, nggak nyangka. Nggak nyangka bakal separain nih, gitu. Kak Niki, udah ketandu ngomong langsung secara hati-kehati sama oleh belum sih, Kak Niki, mungkin sebagai idung gitu? Kalau ngomong dari hati-kehati tentu belum. Karena kan kemarin kan emosinya masih belum bisa dikontrol, ya kan? Seperti yang kalian tahu, ini juga harus diluruskan ya. Tidak ada penyemputan paksa ya, kalian juga jangan pada. Tidak ada penyemputan paksa ya. Nyangka banget ya nih, Kak Niki? Ya, nggak nyangka bakal separain nih, gitu. Kak Niki, udah ketandu ngomong langsung secara hati-kehati sama oleh belum sih, Kak Niki, mungkin sebagai idung gitu? Kalau ngomong dari hati-kehati tentu belum. Karena kan kemarin kan emosinya masih belum bisa dikontrol, ya kan? Seperti yang kalian tahu, ini juga harus diluruskan ya. Tidak ada penyemputan paksa ya, kalian juga jangan pada. Kadang-kadang yang bikin beritanya pada blowout gitu ya, penyemputan paksa. Tidak ada penyemputan paksa, semua sudah sesuai sama SOP-nya. Ada saya di situ, ada lawyer, ada abang juga, gitu kan? Jadi, nggak ada penyemputan paksa. Terus kalau ditanya, apakah sudah bicara dari hati-hati? Ini belum, karena emosinya belum stabil, masih butuh ditenangkan, makanya kan setiap hari ini psikolog semuanya, dari komunitas anak juga selalu datang, dan gue juga selalu ngecek bagaimana keadaannya hari ini, apakah sudah makan, apakah mau makan, pokoknya semuanya selalu komunikasi dengan baik sama orang yang jagain sekarang. Akhirnya, hasil visum loli keluar, langsung dibongkar oleh Nikita Mirzani, berhasil penjarakan Fadel Bajide. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Akhirnya, Nikita Mirzani buka suara terkait hasil visum loli yang sudah keluar di rumah sakit Jipto, Mangun Kusumo, RSCM. Hasil visum loli ini akan digunakan sebagai bukti laporan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencabulan dan aborsi yang dilakukan Fadel Bajide terhadap putrinya, Loli. Loli menjalani visum di rumah sakit Jipto, Mangun Kusumo, RSCM hari ini. Sang artis yang diwakili pengacaranya, Fahmi Bajmid, hendak memeriksa hasil visum tersebut. Namun, sayangnya pihak Nikita Mirzani belum mau membuka hasil tersebut dan langsung diserahkan pada pihak kepolisian. Pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bajmid pun meminta awak media untuk langsung menanyakan hasil visum loli ke polisi. Laporannya berproses, hasil visum ada, apa hasilnya, seperti apa, tanyakan pada penyidik, kata Fahmi Bajmid di Polores Metro Jakarta Selatan. Visum ini kali kedua dilakukan oleh Nikita Mirzani pasalnya polisi mengagendakan ulang visum loli untuk mendapatkan hasil akhir lebih maksimal. Akan diagendakan ulang, Nikita Mirzani membeberkan seraya menambahkan. Soalnya tadi, Laura dalam keadaan menstruasi, jadi visumnya belum terlalu bisa maksimal karena dia lagi mens, kata Nikita Mirzani. Hasil visum sementara loli anak Nikita Mirzani keluar hari ini, ini kata pihak Polores Jakarta Selatan. Laporan Nikita Mirzani terhadap Fahdel Bajide terkait perlindungan anak di bawah umur dengan korban loli. Yang banyak, gak nyangka bakal separa ini gitu. Kak Niki, udah ketanggu ngomong langsung secara hati ke hati sama loli belum sih, Kak Niki mungkin sebagai ibu gitu? Kalau ngomong dari hati ke hati tentu belum, karena kan kemarin kan emosinya masih belum bisa dikontrol, ya kan? Seperti yang kalian tahu, ini juga harus diluruskan ya, tidak ada penjimutan paksa ya. Kali ini jangan pada, kadang-kadang yang bikin berita ini pada blow on gitu ya, penjimutan paksa. Gak ada penjimutan paksa, semua sudah sesuai sama SOP-nya. Ada saya di situ, ada lawyer, ada abang juga, gitu kan? Jadi gak ada penjimutan paksa. Terus kalau ditanya, apakah sudah bicara dari hati-hati? Belum. Karena emosinya belum stabil, masih butuh di, apa, Pak? Ditenangkan, ditenangkan, makanya kan setiap hari ini psikolog semuanya, dari kognos anak juga selalu datang. Dan gue juga selalu ngecek bagaimana keadaannya hari ini, apakah sudah makan, apakah mau makan, bagaimana. Pokoknya semuanya selalu komunikasi dengan baik sama orang yang jagai sekarang. Hasil visum sementara, yang sudah dijalani loli di RSCM, sudah dipegang oleh Polores Metro Jakarta Selatan. Untuk kelanjutan kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, kita menunggu hasil visum untuk penyidik PPA. Sudah berkoordinasi dengan RSCM, ujar kasih Humas Polores Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Hasil visum saat ini, visumnya untuk sementara, lanjut AKP Nurmadewi. Sementara itu, hasil visum keseluruhan baru akan didapatkan Polores Jakarta Selatan esok hari. Untuk hasil keseluruhannya, terutama hasil lab, besok baru dilaporkan. Ujarnya, hasil seluruhnya nanti diberikan RSCM ke penyidik Polores Jakarta Selatan besok. Hari ini, visum yang diberikan adalah untuk sementara, lanjutnya lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, Laura Mezzani Mawardi alias loli menjalani visum di RSCM. Loli menjalani visum usai dijemput Nikita Mirzani di apartemennya di kawasan Bintaro, Tanggerang Selatan. Nikita Mirzani sudah tahu hasil visum loli. Percaya diri lawan Fadel Bajide, intinya di penjara. Nikita Mirzani mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui hasil visum dari Laura Mirzani alias loli, sang putrinya. Kami banyak, banyak sekali. Kami akan separai ini. Kalau Niki, sudah ketemu, ngomong langsung secara hati ke hati sama Loli, belum sih kan. Niki mungkin sebagai ibu gitu? Kalau ngomong dari hati ke hati, tentu belum. Karena kan kemarin kan emosinya masih belum bisa dikontrol ya kan Seperti yang kalian tau Ini juga harus diluruskan ya Tidak ada penjambutan paksa ya Kalian itu jangan pada Kadang-kadang yang bikin beritanya pada blow on gitu ya Penjambutan paksa Nggak ada penjambutan paksa Semua sudah sesuai sama SOP-nya Ada saya disitu, ada lawyer, ada abang juga Tuh kan, jadi nggak ada penjambutan paksa Terus kalau ditanya apakah sudah bicara dari adik-adik Belum Karena emosinya belum stabil Masih butuh ditenangkan Ditenangkan Makanya kan setiap hari ini psikolog semuanya Dari komunitas anak juga selalu datang Dan gue juga selalu ngecek bagaimana keadaannya hari ini Apakah sudah makan, apakah mau makan Pokoknya semuanya selalu komunikasi dengan baik Sama orang yang jagain sekarang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati